Halo Sobat, Virus Corona nampaknya memang tidak mengenal tembok-tembok apapun, semuanya diterabas. Kali ini virus mematikan itu dilaporkan telah masuk ke tubuh kerajaan Arab Saudi, menjangkiti para pangeran dan bangsawan Bani Saud. Raja Salman saat ini pun harus berlindung di sebuah pulau untuk mencegah dirinya menjadi korban Corona. Laporan ini disampaikan oleh New York Times pada Rabu 8 April yang mengutip berbagai sumber dalam kerajaan Saudi. Menurut sumber New York Times, setidaknya ada 150 anggota kerajaan yang diakini positif Corona. Salah satunya adalah pangeran Faisal bin Bandar bin Abdul Aziz Al Saud, Gubernur Ibu Kota Riyad, dua dokter di rumah sakit elit Saudi dan dua sumber lain di kerajaan Saudi kepada New York Times mengkonfirmasi hal ini. Pangeran Faisal adalah keponakan Raja Salman. Sumber New York Times menduga penularan Corona di karangan Ningrat Saudi berasal dari para pangeran yang baru pulang dari Eropa. Saat ini Raja Salman, 84 tahun disebut berlindung dalam istana di sebuah pulau di Laut Merah dekat kota Jeddah. Sementara putra makota Muhammad bin Salman bersama para menteri masih bertugas di lokasi tempat kota futuristik Saudi. Neom akan didirikan. New York Times juga mendapatkan bocoran surat perintah kepada para dokter senior di kerajaan Saudi. Dalam surat itu rumah sakit diperintahkan menyiapkan 500 tempat tidur untuk merawat para anggota kerajaan. Perintahnya adalah bersiap untuk para VIP di seluruh negeri. Bunyi surat itu. New York Times telah meminta konfirmasi dari kedutaan besar Saudi di Washington, Amerika, tapi belum mendapat respon. Sejauh ini ada hampir 3.000 pemerintah Corona di Saudi dengan 41 kematian. Pemerintah Saudi telah mengambil langkah-langkah ketat termasuk meniadakan penerbangan masuk dan keluar, menutup Masjid Haram dan Masjid Nabawi, menangguhkan umroh, dan memperlakukan jam malam. Raja Salman juga telah menggratiskan biaya pengobatan untuk semua orang di Saudi, bahkan untuk pendatang ilegal dan pelanggar imigrasi sekalipun. Raja Salman memintakan pemerintah Saudi mensubsidi perusahaan swasta untuk menggaji karyawan sebesar 60% selama 3 bulan. Terima kasih telah menonton!